Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salosa Brino Tami NIM 1951-172 Di video kali ini Saya akan menjelaskan Terkait proyek keempat Kelamping Villa yang merupakan Tugas akhir semester 2 Mata kuliah studio perancangan Arsitektur 2 Yang pertama, tema yang saya usung Adalah C. Evo Lamor Yang berlokasi di pantai Mandelika Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Pada Villa Project kali ini Juga bertepatan Dengan proyek besar Yang akan dilaksanakan Pada 2021 kelak Sehingga terdapat Beberapa latar belakang Yang mendasari Konsep dari Kelamping Villa ini sendiri Yang pertama, Villa Yang mana merupakan Tempat tinggal sementara Yang masih alami Yang bersinambungan Dengan peraturan pada Tor Yang mana Villa tersebut Mengusung konsep Glamping atau Glamour Camping Yang juga Harus memiliki konstruksi Yang cukup efisien Dalam pemasangan dan Pembangunannya Sehingga Difilosofikan Menjadi tema Pada Villa Project ini Yang diberi nama C. Evo Lamor Yang berarti Villa yang dapat Memberikan kesan Dan Lingkungan yang glamour Bagi pengunjungnya C. Evo Lamor ini Berlokasikan di Pantai Mandalika Kebupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Yang memiliki Beberapa kelebihan Yaitu Merupakan salah satu Destinasi Unggulan yang berada di Pulau Nusa Tenggara Barat Yang kedua adalah Area pemandangan Yang masih sangat Alami Ketiga Wisata yang jauh dari Kehirup Pikuk Padatnya Perkotaan Dan kemudian Wilayah yang cukup dekat Dengan proyek besar Tahun 2021 Kelak Yang kemudian ada Daerah ini merupakan Daerah wisata Yang dikenal Akan budaya tahunan Yaitu Bau Nyalai Kemudian Masuk Beberapa Dari banyaknya Kegiatan tersebut Dan kelebihan tersebut Ada pun Beberapa Kegiatan yang Dapat saya simpulkan Baik di dalam Maupun di luar Unit vila Misalnya Di dalam Unit vila Dapat dilakukan Kegiatan beristirahat Bercenggrama Menyimpan pakaian Memasak makanan Beristirahat Dan sebagainya Pada daerah luar vila Ada pun kegiatan Yang dapat dilakukan Misalnya Seperti berenang Bercenggrama Jalan-jalan Menikmati senja Duduk Bercenggrama Dan lain-lain Kemudian Ini adalah Beberapa bentuk Geometri Of the body Atau Bentuk Geometri Individu Yang Kemungkinan Akan Terjadi Pada area Vila Misalnya Berdiri dan duduk Menikmati Pemandangan Baik di dalam Maupun di luar Vila Kemudian Kemudian Duduk Bersama Teman Atau Saudara Kemudian Istirahat Dengan posisi Tidur Di sini Saya menggunakan Kasur Double bed Yang bisa dilipat Sehingga Membentuk Kasur Single bed Selanjutnya Ini adalah area Menyimpan Pakaian Ini adalah Bentuk Lesehan Yang dapat Dilakukan Di luar Area Vila Misalnya Di pinggir Pantai Ataupun Di tempat-tempat Yang telah Disediakan Oleh Vila Ini adalah Tempat Atau Bentuk Kegiatan Yang dapat Dilakukan Di Fasilitas Di luar Unit Glamping Misalnya Banci cengkrama Menikmati Makanan Di dalam Resto Memesan Makanan Ini kemudian Masuk Kedalam Environment Atau Lingkungan Terkait Villa Di sini Saya membuat Beberapa Arti Diagram Yang terkait Dengan Bentuk Tapak Yang akan Dipergunakan Ini adalah Beberapa Elemen Yang mungkin Akan Dipergunakan Dan ini Adalah Bentuk Respon Dari Tapak Yang Miliki Elevasi Ini adalah Analisis View Terkait Tapak Dimana Pada Sisi utara Ke barat Laut View Keluar Dihadapkan Dengan Jajaran Pinggir Pantai Yang Masih Bersih Dan Alami Kemudian Pada Bagian Barat View Dari Dalam Keluar Dihamparkan Dengan Laut Dengan Pantai Yang Berwarna Biru Jernih Sedangkan Di Daerah Selatan Sisi Bagian Ini Tak kalah Menarik Karena Dihaskan Atau Dikelilingi Dengan Perbukitan Yang Sangat Indah Selanjutnya Adalah Analisis Site Pada Lokasi Ini Yang Pertama Angin Berhembus Dari Pagi Hingga Sore Hingga Malam Dari Segala Arah Sehingga Memungkinkan Untuk Pengunjung Mendapatkan Udara Yang Segar Juga Matahari Yang Selalu Bersinar Sepanjang Harinya Sepanjang Tahun Kemudian Keributan Dari Arah Pantai Dan Beberapa Respon Sehingga Menimbulkan Zoning Yang Saya Buat Di Daerah Pojok Kanan Atas Dan Respon Tapak Di Bagian Pojok Kanan Bawah Selanjutnya Ini Bentuk Site Plain Selanjutnya Masuk Kedalam Konstruksi Yang Mana Pada Bagian Konstruksi Ini Saya Menerapkan Juga Konsep Deployable Structure Sehingga Bangunan Ini Dapat Di Memenuhi Tujuan Dari Tor Di Awal Tadi Yang Mana Bangunan Dapat Didirikan Dan Dilepas Dengan Efisien Selanjutnya Bentuk Denah Dan Ada Beberapa Respon Terkait Denah Ini Adalah Tampak Barat Yang Juga Sama Dari Tampak Timur Ini Adalah Tampak Selatan Yang Juga Sama Dari Tampak Utara Selanjutnya Ini Adalah Bentuk Potongan Yang Menjelaskan Beberapa Detail Bentuk Dan Bagian Dalam Interior Unit Glamping Villa Ini Adalah Bentuk Perspektif Dan Beberapa Kegiatan Yang Mungkin Dilakukan Selanjutnya Ini Adalah Prinsip Deployable Dimana Dari Sisi Samping Bangunan Akan Bertambah Dimensi Panjang Atau Lebar Sedangkan Dari Arah Depan Pada Gambar Kanan Deployable Akan Membentuk Struktur Bertambah Luas Ketinggian Hingga Lebar Bangunan Selanjutnya Adalah Beberapa Detail Detailing Pertama Detail A Yang Menjelaskan Bagian Konstruksi Dari Bangunan Saya Menggunakan Kayu Jati Dan Berapa Lempangan Plat Besi Sebagai Penghubung Selanjutnya Pada Detail Bagian Kedua Ini adalah Detail B Yang terdapat Pada bagian Landasan Yang menghubungkan Kerangka Bangunan Dengan bagian Landasan Agar Tetap kaku Deployable Deployable Namun Tetap Kaku Artiannya Saat Ada Orang Di Dalamnya Bangunan Tersebut Tidak Roboh Ataupun Hancur Selanjutnya Ini adalah Detail Ketiga Detail 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 Yang Menjelaskan Naungan Ataupun Hubungan Membran Dengan Kerangka Yang Kelak Membran Tersebut Akan Menjadi Ruang Bagi Para Pengunjung Ini Adalah Masuk Ke Market Study Terlihat Dari Tampak Barat Selatan Timur Perspektif Tampak Utara Dan Tampak Atas Tampak Selatan Merupakan Entrance Masuk Kedalam Unit Glamping Villa Ini Adalah Proses Deployable Yang Pertama Proses Rapat Maksimal Hingga Meregang Maksimal Pada Bagian Nomor Empat Terima Kasih Atas Perhatian Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh